Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Yang membahas seputar sejarah dan keunikan dunia Penyebaran Islam pada masa lalu sangat unik Karena banyak teori tentang penyebaran Islam dan metode dakwah yang digunakan Sehingga Islam bisa dirasakan sampai sekarang Perkembangan ini pun tidak lepas dari para pelanurama Yang giat dalam berdakwah melalui karya dan pemikirannya Tonton terus ulasan ini sampai selesai Sehingga memberikan manfaat dan ilmu untuk kita Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya Agar bisa mendukung channel ini dalam berkreasi Dan jangan lupa share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang lamai Satu dari sekian banyaknya ulama yang melakukan proses islamisasi di Nusantara Dengan karya-karya yang mencolok di bidang sasra adalah Hamzah Pansuri Beliau adalah sosok supi dan penyair melayu yang sangat berpengaruh sampai abad pertengahan Namun sosok beliau sangat misterius dan sedikit sumber tentang sejarah kehidupannya Ada dua argumen tentang biografi kelahiran Hamzah Pansuri Pertama, Syed Naguib, serjana lulusan London berpendapat Hamzah Pansuri dilahirkan di Ayutaya, ibu kota kerajaan Siam pada masa lalu Kedua, sebagian sejarawan berpendapat Hamzah Pansuri berasal dari Pansur atau Barus yang berada di Sumatera Utara bagian Tapanuli Tengah Sedikit bukti-bukti yang valid tentang lahir dan meninggalnya Hamzah Pansuri Namun, yang jelas pada masa Kesultanan Aceh Hamzah Pansuri merupakan sasrawan pertama di Nusantara yang banyak mengeluarkan karya-karya dalam bentuk syair dan puisi sebagai metode dakwahnya Ada beberapa karya Hamzah Pansuri yaitu Kitab Zinat Al-Muwahidid Kitab ini diperkirakan ditulis akhir abad ke-16 Kitab ini menguraikan tentang tahapan-tahapan suluk yang terdiri dari syariat, carekat, hakikat, dan ma'rifat Selain itu, kitab ini juga menguraikan sifat-sifat Tuhan Kedua, Kitab Ashar Al-Arifin Karya ini berbentuk prosa yang cukup menarik namun sulit dipahami oleh orang awam pada umumnya Karya ini juga terdiri dari 15 ba'it syair Ketiga, Kitab Muntahi Kitab ini berisi kutipan dari Al-Quran, hadis, dan kata-kata mutiara para ahli tasawuf Serta menjelaskan tentang ajaran wujudiah dengan banyak mengutip dari pemikiran Ibnu Arabi Keempat, Syair Burung Pingai Syair ini menjelaskan jiwa manusia yang dikiaskan sebagai burung dan isinya merupakan ajaran tasawuf Serta mengenai asal-muasal alam semesta Kelima, Syair Perahu Syair ini memuat tentang dasar-dasar ajaran tasawuf Hamzah Mansuri menggunakan simbol perahu untuk mengambarkan perjalanan hidup manusia yang penuh godaan, tantangan, dan rintangan Selain itu, Hamzah Mansuri mengajarkan tentang wujudiah yang dipelopori oleh Ibnu Arabi melalui karya syair dan kitab-kitab karangannya Dalam pemahaman ajaran wujudiah, Hamzah Mansuri menekankan bahwa Tuhan berada dalam kandungan alam ini Yang artinya Tuhan hadir dalam setiap sesuatunya termasuk nyawa makhluk ciptaannya sendiri Pandangan ajaran wujudiah menunjukkan seperti saat dirinya melihat cermin yang berbeda Di sekililingnya, di dalam cermin tersebut terlihat banyak namun dirinya satu Inilah yang dimasuk dengan konsep-konsep wujudiah Ajaran wujudiah ini merupakan konsep dakwah Hamzah Mansuri dalam menyebarluaskan Islam di Nusantara Ajaran wujudiah yang dimiliki Hamzah Mansuri menjadi kontroversial oleh kalangan ulama yang berbeda pendapat Salah satunya adalah Nuruddin Arraniri Yang sangat keras menentang pemahaman dari Hamzah Mansuri tentang konsep-konsep ajarannya Menurut Nuruddin Arraniri, ajaran yang dibawa oleh Hamzah Mansuri tidak logis dan sangat tidak sesuai Karena menyemakan Tuhan dengan alam serta mahluknya Sekian dari channel ini semoga bermanfaat Dan jangan lupa ambil baiknah dan buang muruknya Sekian dari saya, jumpa lagi di channel yang menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!